Halo sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara mengecek untuk Redmi 6 ya Redmi 6 atau Redmi 6A bisa juga digunain di Redmi 6A asli atau palsu ya oke, yang pertama kita cek untuk bintang pagar 06 pagar kita cek emailnya ya apakah dia terdaftar di database kemanperin itu yang pertama, itu untuk mengecek apakah Redmi tersebut dia garansi resmi atau garansi luar kita cek untuk cek email ketikan disini nih cek email langsung kita enter aja ya mana enternya nah, email kemanperin go oke, kalau yang sekarang yang udah di blokir kalau kita beli di iPhone di luar negeri biasanya sih, langsung gak bisa dapet sinyal ya kalau yang terbaru sekarang loh jadi harus didaftarin dulu di biar cukai biar gak kena biar hpnya ada sinyalnya gitu sebentar ya ini website nya kemanperin agak error ya biasanya cepet oke, sambil menunggu kita cek ini ya kodenya kodenya aja nah ini udah keluar ini untuk mengetahui Xiaomi ini garansi resmi atau bukan palsu atau bukan cuma kalau garansi gak resmi ya belum tentu palsu juga biasanya sih garansi distributor orangnya dan apa sih kekurangannya biasanya ada yang romnya bagus ada yang romnya abal-abal itu sih biasanya perbedaannya 24 08 8 6 3 6 6 1 0 4 6 3 9 2 4 0 8 apa ke daftar oh berarti ini garansi resmi ya soalnya kalau yang Redmi Note 7 terus Redmi Note 7 kebawah itu banyak yang dia garansi distributor ya database temen bayarin berarti ini HP yang resmi ya oke yang kedua kita cek untuk bintang pagar 6466 nah ini untuk nge-text nge-check orinya 64663 6-nya 2 kali 663 nah disini nanti temen-temen tinggal auto test aja ya disini mungkin nanti di video sebelum ini kalau gak sesudahnya ada ini kameranya gak cahaya soalnya nah ini untuk nge-check semuanya komponennya disini nanti tinggal bisa dilihat di video sebelum ini atau sesudahnya soalnya aku gak tau abonnya ini dua atau yang nah ini tinggal di cek aja semuanya ini untuk nge-check komponen asli atau enggaknya disitu sih nah ini tinggal di pass aja contoh kalau file ya file aja jadi ntar kita menuju ke pengecekan selanjutnya kayak LCD disini ada semua oke mungkin itu aja ya yang bisa gue bagiin semoga bisa bermanfaat dan tentunya kalau temen-temen cari HP second ya cek dengan ten agar ya ketipu ya mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam GSM